Di sini kita memiliki soal persamaan trigonometri. Sebelum masuk ke soal, ada satu hal yang harus kita ketahui, yaitu rumus sin. Di mana, jika kita memiliki bentuk sin x sama dengan sin alpha, di mana alpha adalah sudut yang besarnya kita ketahui, kita bisa mencari nilai x dengan x sama dengan alpha ditambah kelipatan 360 derajat. Atau, x sama dengan 180 derajat dikurangi alpha ditambah kelipatan 360 derajat. Nah, kenapa kita memiliki dua bentuk? Yang pertama adalah bentuk ketika sin positif di kwadran 1. Nah, sedangkan kita tahu bahwa sin itu memiliki bentuk positif juga di kwadran 2. Makanya kita memiliki bentuk juga untuk 180 min alpha. Setelah mengetahui dua hal ini, mari kita masuk ke soal. Di soal kita memiliki bentuk sin x sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, pertama kita harus tahu bahwa bentuk sin yang menghasilkan nilai 1 per 2 akar 2 ini adalah sin 45 derajat. Maka kita ubah bentuknya menjadi sin 45 derajat agar kita mendapatkan alphanya. Lalu kita bisa langsung saja masukkan ke rumus. x sama dengan 45 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Ini untuk sin positif di kwadran 1. Kita perhatikan bahwa interval yang diminta adalah dari 0 sampai lebih kecil dari 360 derajat. Maka untuk sin positif di kwadran 1, nilai x yang sesuai dengan interval yang diminta adalah ketika k nya sama dengan 0, kita mendapat nilai x sama dengan 45 derajat. Ini untuk sin positif di kwadran 1. Selanjutnya, untuk sin positif di kwadran 2, kita gunakan 180 derajat, dikurangi alphanya 45 derajat. Ditambah kelipatan 360 derajat. Sehingga kita punya 135 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Yang sesuai dengan interval adalah ketika k nya sama dengan 0, kita mendapatkan nilai x sama dengan 135 derajat. Ini untuk yang sin positif di kwadran 2. Maka dari kedua jawaban ini, dapat disimpulkan bahwa himpunan penelesaian dari persamaan trigonometri atas adalah ketika x sama dengan 45 derajat dan 135 derajat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.